Assalamualaikum Halo YouTube kembali lagi channel Gadgetsung ini jadi di video kali ini saya nggak akan review lagi atau unboxing lagi HP HP murah tapi disini saya akan memberikan sedikit tutorial gimana sih caranya retur barang di Bukalapak ya ini kalau agar-agar kemarin lihat video unboxingnya video lihat video reviewnya bisa cek di link atas atau di link deskripsi nanti saya taruh jadi kronologinya itu HP itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si seller ya kalau si seller yang mengatakan bahwasanya HP ini tuh cuman minus retak di pojok tapi ternyata minusnya tombol power sudah nggak bisa retaknya hampir semua layar ini ya jadi disini saya akan retur barangnya nah untuk yang belum tahu gimana sih cara returnya atau gimana sih cara balikin barangnya biar kita nggak rugi gitu atau tiba-tiba seller yang nggak mau ini kita harus menggunakan cara ini ya agar seller bisa tanggung jawab lah dengan apa yang dia ucapkan jadi disini langsung saja kita buka ke aplikasi di Bukalapak kita kurang terang ya udah terangkan terlebih dahulu nah ini dia Oh terangkan Hai kalapak setelah kita ke dalam menu Bukalapak kita langsung ke gambar akun ya akun ini nah disini saya sudah mengkomplen barang yang saya ini kan jadi jadinya dia ada kayak notifikasinya gitu komplain kan tapi kalau agar-agar belum agar-agar bisa langsung ke transaksi kemudian lihat nih HP yang kita beli ini kan ini dia nah kalau seandainya barang sudah diterima jangan langsung kita pilih terima barang tapi kita langsung ajukan komplain atau kita review dulu kita lihat dulu baru kita ajukan komplain ya ini saya sudah melihat kom sudah mengkomplen barangnya dan saya sudah diarahkan oleh Bukalapak untuk melakukan diskusi di kolom chat nah di di kursi kolom chat ini kan kita dipantau habis-habisan oleh admin Bukalapak agar tidak terjadi ya keributan atau gimana lah jadi admin Bukalapak itu sebagai penengah kita ketika kita dalam masalah kayak gini jadi ini tuh istilah katanya ada tiga orang dalam grup diskusi ini pertama kita yang kedua seller yang ketiga mungkin admin Bukalapaknya tuh jadi disini saya jelaskan semuanya saya kasih fotonya saya kasih ininya kemudian si sellernya juga saya ini kan saya kasih ininya karena seller bilang rotaknya cuman dua sampai tiga halai tapi ternyata banyak-banyak halai dan di seller menjawab nih saya sudah jelaskan kan itu mungkin pengirimannya tapi nggak apa-apa lah gimana lagi jadi dia si seller ini menerima apa adanya cuman ya saya nggak tahu gimana ya saya juga teman pembeli jadi setelah kita melakukan komplain disitu nanti kita diarahkan ke yang kolom diskusi tadi nah setelah di kolom diskusi tadi kalau seandainya kita sudah apa namanya sudah mengajukan komplain dan pihak seller pun mengaksisi atau menerima komplain kita maka kita akan dikirim seperti ini ya nih pertama dikirimnya itu kalau tidak salah apa ini komplain pengen pengembalian uang atau pengembalian barang atau ganti barang gitu ya terus kemudian nominal yang diberikan dan disini saya menulis nominalnya tuh harganya ya nih harganya 600.500 karena HPnya saya beli dengan harga 600.500 600.000 pas lah jadi bisa yang tulis 600.500 kemudian untuk alamatnya nih ada disini alamatnya tidak saya ini kan ya alamatnya kemudian setelah itu kita tinggal kirim barangnya ke alamat ini alamat yang tertera oleh Bukalapak yang disediakan Bukalapak sebagai alamat pelapak aslinya jadi kita tinggal kirim barang yang ini kita tinggal packing ulang kita kirim ke alamat yang tersedia kemudian kalau kita sudah kirim alam kirim barangnya kita tinggal masukkan resi disini kita bisa pilih jasa pengiriman banyak sekali ya ada janyo ada kurir perlapak ada ambil sendiri ada apa banyak JNT JNE semuanya ada kemudian sudah itu kita masukkan resi simpan nah setelah kita melakukan hal itu kalau selernya seandainya ada beberapa pertanyaan kenapa selernya kadang-kadang off atau kadang-kadang nggak bubales biarkan saja karena itu sudah tanggung jawab dari Bukalapak ya kita cuma ngikutin aja kita masukkan resi kemudian disini ada tunggu pelapak menurut barang yang kamu kirim jadi setelah kita ngirim barang kita dapat resi masukkan resi kita nunggu barang ini sampai ke pelapak yang pertama pelapak yang awal kita baru kita komplain selesai uang kita akan dibalikkan gitu ya jadi saran saya untuk masa-masa seperti ini masa-masa ekonomi agak sulit segini ini agak krisis seperti ini sebaiknya kalau punya barang yang baru datang jangan langsung di terima pesanan apalagi belum dibuka langsung kita tulis terima pesanan itu tidak bagus ya lebih baik kita cek dulu barangnya kita lihat secara detail kita habiskan dulu waktu garansinya baru kita tulis terima pesanan baru kita kasih review yang bagus-bagus kalau seandainya memang barangnya bagus gitu ya kan lebih stay safe lebih aman-aman lagi dalam berbelanja online dan jangan pernah yang namanya transaksi atau apapun di luar Bukalapak ya karena di luar dari e-commerce pihak ketiga Bukalapak Tokopedia Shopee dan lanjut ke step selanjutnya disini saya sudah kirim barangnya yang barang barang returan jadikan disuruhnya kita kirim barang returan ke alamat seller nanti baru kita masukkan nomor resinya ini ke apa kolom sudah disediakan ya jadi ini langsung kita masukkan nomor resinya ini saya menggunakan paket PS ya biar cepatlah selesai kita ke Bukalapak nah ke aplikasi Bukalapak ini dia menyediakan fitur buat komplain ya seperti saya bilangkan tadi jadi kita tinggal masukkan nomor resi yang telah ini saya dari dari awal yang pertama kita ke akun kemudian kita ke komplain ini komplain kita klik nah disini kan saya sedang komplain nih nih saya komplain nah setelah saya melakukan ini banding kayak kita melakukan protes-protes kita terhadap barang yang kita beli karena tidak sesuai dengan pesanan akhirnya pelapak kunci 7 kita suruh ngirim ke alamat ini selanjutnya kita masukkan disini ya ubah resi ini nah saya sudah masukkan resi yang tertera disini nih TK GB M sekian 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 3220 nah ketika saya sudah masukkan kita tinggal simpan saja sudah ini sudah disimpan nah disini ini tertera bosannya dia statusnya JNE yes on process jadi kita tinggal menunggu barang ini sampai dan akhirnya pelapak kalau sudah menerima barang pasti dia juga akan ngecek-ngecek kalau barangnya memang benar-benar gak sesuai dengan apa yang di ini kan nanti dia akan menyetujui dan uang yang kita ajukan sebesar 600.000 600.500 akan kembali lagi ya jadi itulah cara singkatnya ketika kita komplain barang di Bukalapak atau e-commerce lainnya Tokopedia Shopee semuanya bisa oke terus ada beberapa pertanyaan gimana gan kalau seandainya kita sudah mengajukan banding kita sudah mengajukan komplain terhadap barang yang di ini kita sudah dalam forum diskusi chat tapi si toko sellernya itu enggak mau bales atau dia off gitu off dari Bukalapak off dari ininya jadi peraturannya tuh seandainya dia 3x24 jam tidak membalas set kita atau tidak membalaskan komplain kita maka uang itu otomatis kembali ke kalau untuk Bukalapak kembali ke Bukadompet kalau di Tokopedia kembali ke UFO gitu lah Toko Point oke paham ya terus kalau bagi pembeli juga ada sangsinya ya jadi bagi pembeli kalau seandainya dia sudah diberikan diskusi apa diskusi komplain gitu dan dia tidak membalas chatnya selama 2x24 jam maka uangnya akan diteruskan kepada seller oke paham kan ya cukup paham dari ininya pembelajarannya untuk pembelian dari e-commerce harapnya kita berhati-hati karena ya gimana caranya pun kejahatan ada dimana-mana apalagi musim-musim sekarang lagi krisis ekonomi krisis global jadi ya sebisa mungkin kita mengurangi resiko tersebut yaitu dengan cara ingat yang pertama ketika barang sampai jangan langsung di barang diterima tapi kita harus cek dulu barangnya kita harus cek semua dulu barangnya kemudian yang kedua setelah kita cek barangnya kalau seandainya ada kekurangan ada minus tidak sesuai dengan pesanan tidak sesuai dari deskripsi baru kita ajukan komplain sesuai dengan urutan-urutan yang telah tadi kita perhatikan ya kita baca kita lakukan bersama-sama yang pertama ya dari itu kita buka diskusi komplain kita tanya ke seller sampai seller menyetujui kita kirim barangnya ke alamat seller barang diterima uang kembali jangan pernah sekali lagi saya ingatkan jangan pernah melakukan transaksi di luar e-commerce karena itu ya bahaya juga soalnya kan enggak ada namanya yang kalau berat memang dia benar-benar jujur pasti dia akan langsung dari aplikasi tersebut Oke cukup sekian ya tips dan triksnya biar kita tidak rugi kita atau tidak ketipu ketika kita beli online Oke cukup sekian tipsnya terima kasih ya dihati online guys bahaya